Jembatan layang atau flyover Bintaro Permai yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan telah dibuka untuk umum. Flyover dengan panjang 392 meter ini diharapkan dapat mengurai kemacetan. Dan berikut kita simak laporan reporter Yosefina Damaris dan jurur kamera Rama Romadona. Jalan layang atau flyover Bintaro Permai di kawasan Jakarta Selatan sudah dibuka untuk umum, tepatnya kemarin pada hari Selasa. Dan saat ini sejumlah kendaraan juga sudah bisa melintasi flyover Bintaro Permai. Ada kendaraan bermotor, kendaraan roda apat seperti mobil pribadi, angkutan umum, dan juga truk. Dari pantauan kami untuk rambu-rambu lalu lintas di flyover Bintaro Permai ini memang sudah cukup lengkap. Ada rambu yang menandakan bahwa ini adalah dua arah, kemudian juga ada rambu yang menandakan untuk tidak saling mendahalui. Hanya saja memang tidak ada pembatas beton yang terpasang, namun ada marka pembatas berupa garis lurus berwarna putih. Ini digunakan sebagai pembatas antara satu jalur dengan jalur lainnya. Flyover Bintaro Permai terbentang sepanjang kurang lebih 391 meter dengan lebar 10 meter, tepat berada di atas perlintasan rel kereta api Bintaro. Ini untuk menghubungkan lalu lintas dari kawasan pesanggerahan menuju jalan veteran dan tanah kusir, ataupun arah sebaliknya. Sebelumnya pada Senin malam wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat datang langsung ke lokasi untuk meninjau flyover Bintaro Permai sebelum dibuka pada hari Selasa. Dan rencananya memang uji coba flyover Bintaro Permai ini akan berlangsung selama satu pekan dan setelahnya akan dilakukan evaluasi. Apakah flyover ini sudah bisa diresmikan dan bisa dilalui secara normal. Dan diharapkan dengan adanya flyover Bintaro Permai ini dapat, ataupun tidak hanya bisa mengurangi kemacetan yang ada, namun juga mengurangi tingkat kecelakaan yang terakhir terjadi di pelintasan rel kereta api Bintaro. Dari Jakarta, Yosef Vineda Maris, Rama Romadona, HN News melaporkan.